Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipola Salam olahraga, tetap semangat di tengah berita duka, di tengah simpang siur nasib sepak bola Indonesia, tetap semangat karena itulah yang membuat sepak bola Indonesia maju dan tentunya bakal terus menjadi negara unggulan seperti yang kita mimpikan semua. Kita akan membahas timnas U16 atau U17 ya disebutnya, yang main di kualifikasi Piala Asia U17. Laga ini berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong Bogor ya. Di laga pertama, timnas U16 berhasil tampil meyakinkan dengan 14 gol ke gawang Guam. Tapi ini tidak bisa kita pertimbangkan sebagai bahan untuk menganalisa permainan anak asuh dari Bima Sakti ini menjelang melawan Uni Emirat Arab. Secara peringkat, kalau di tim senior mereka ada lebih di atas kita di peringkat FIFA. Tapi di tim junior, siapa tahu ya. Dengan penampilan meyakinkan lawan Guam, tim U16 bisa menatap laga nanti dengan lebih optimis, dengan semangat tinggi. Tentunya ini yang diharapkan masyarakat Indonesia. Dan saya punya keyakinan besar kalau Indonesia bisa melakukan itu. Kalau melihat permainan lawan Guam, kita mungkin sulit untuk menjadikan patokan untuk melawan WA. Kita melihat saat melawan Vietnam lah ya. Di final AFF U16 saat itu, timnas U16 yang main di Maguwarjo menang 1-0. Sehingga juara Piala AFF U16. Kini, arkan kakak dan kawan-kawan menatap Piala Asia U17. Seperti kakak-kakak mereka, mereka pun pasti ingin lolos ke Bahrain tahun depan ya. Ini sekaligus melengkapi keberhasilan Indonesia untuk melaju ke Asia. Di semua umur, di semua level usia. Dari U16, U17, U19, dan timnas senior. Kembali ke persiapan Indonesia menghadapi UEA. Dengan kemenangan lawan Guam, ini tentu memberi kepercayaan diri yang tinggi. Kalau secara permainan saya melihat memang timpang sekali. Indonesia begitu mendominasi. Saat melawan Guam ini seperti sebuah timnas melawan SSB. Seperti tim yang baru belajar bola, Guam. Dan kita pun memanfaatkan itu dengan baik. Dengan mencetak 14 gol yang merupakan skor terbesar di kualifikasi grup. Dan nanti pastinya Bima Sakti sudah tahu apa yang dilakukan. Dan di konferensi pers dia mengaku pernah melawan UEA, Uni Emirat Arab. Selain itu, Uni Emirat Arab sudah main dua kali. Ini memberi kesempatan kepada timnas U17, Bima Sakti, dan staff pelatih untuk melihat permainan mereka. UEA tim kuat karena mereka sudah main dua kali dan menang. Lawan Guam dan juga Palestina. Ini saatnya Indonesia untuk menang melawan UEA. Karena kalau bisa menang, berarti sisa dua lagi. Walaupun tidak bisa menganggap remeh melawan Palestina dan Malaysia. Tentu bisa dimenangkan juga. Dengan kepercayaan diri yang tinggi. Karena UEA adalah lawan berat di grup B. Ya, kini kita bicara soal kemungkinan formasi. Indonesia melawan Uni Emirat Arab. Di squad U16 ini kita memiliki pemain yang cukup komplit. Dan tak ada masalah cedera di squad Bima Sakti. Dan ini membuat tim Las U16 bisa rotasi pemain. Karena di sejak awal turnamen ini, Bima Sakti bilang akan merotasi pemainnya. Karena istirahat cuma satu hari setelah itu main. Jadi main tiap dua hari sekali. Ini tentu membuat Bima Sakti harus merotasi pemainnya. Dan melawan Uni Emirat Arab yang menjadi lawan terkuat di grup B. Saya pikir beberapa pemain mungkin tidak akan dirotasi. Tapi ada beberapa lini yang bisa dirotasi oleh Bima Sakti. Contohnya lini tengah dan juga depan. Kalau lini belakang, keeper Andrika Fatir sepertinya masih dipercaya untuk mengisi posisi ini. Karena melawan tim kuat, Indonesia juga butuh pertahanan yang kuat. Lalu Rijar, back sayap di formasi 4-3-3. Ini juga akan ditempatkan di back sayap kanan. Ada juga Sultan Zaki, Iqbal, Dwi Ganje, Jangge. Nah, ini pemain-pemain yang saya pikir akan dipertahankan. Karena ini laga final, laga terberat di kualifikasi Piala Asia ini. Sedangkan untuk lini tengah, Bima Sakti punya banyak pilihan. Kalau lawan Guam, dia menurunkan... Dia menurunkan... Kaviatu Rizki, Hanif, Ramadan, dan Narenda Tegar. Ini juga bagus. Mereka pemain bagus. Namun, squad Timnas U16 juga punya pemain bagus. Kalau pengen merotasi, masih ada Rizki Afrisal misalnya. Atau Vigo Deniz, Ahmad Zidane. Saya pikir Bima Sakti akan mencoba pemain-pemain ini. Karena, ya walaupun duel krusial. Tapi dia harus membuat pemainnya tetap segar. Tetap fresh di pertandingan lawan Uni Emirat Arab. Karena setelah Uni Emirat Arab, masih ada Palestina dan Malaysia. Yang menunggu Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 ini. Target Indonesia tentu menang. Menangkan seluruh raga. Dan menjadi pimpinan grup sehingga lolos otomatis. Tidak perlu menunggu sebagai runner-up terbaik di grup. Dan untuk lini depan, ya saya pikir kalau posisi Arkan Kaka sulit diganti. Dia sudah mencetak 4 gol lawan Guam. Lalu Nabil Asura juga akan main sebagai starter. Mungkin sebagai alternatif nanti, mungkin Gauss Heroi akan dimainkan oleh Bima Sakti ya. Untuk menjadi starter di lawan Uni Emirat Arab. Semua ini bukan berarti menganggap enteng Uni Emirat Arab. Tapi justru untuk lebih menjegarkan pemain. Karena U16 memiliki kedalaman yang cukup baik di semua lini. Dan Bima Sakti pun harus pandai memilih squad terbaik untuk menghadapi UEA ini. Kita tahu kalau Uni Emirat Arab sudah mencetak sekitar 13 gol. Dan kebobolan 3 gol. Nah ini saat melawan Palestina, mereka cukup kerepotan. Untung saja mereka bisa menang. Dan dengan melihat itu, kita berharap Bima Sakti pastinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan permainan seperti apa yang harus dimainkan melawan Uni Emirat Arab. Selain itu, Indonesia juga bisa memanfaatkan semua lini pertahanan yang kuat untuk tetap clean sheet. Karena ini tentu berpengaruh kepada posisi di klasemen ya. Kalau bisa clean sheet. Tapi kalau pun kebobolan, nggak masalah. Tapi asal menang ya. Yang penting 3 poin. Karena ini yang dibutuhkan untuk laga-laga berikutnya. Karena setelah UEA, ada Malaysia dan Palestina yang bukan juga lawan muda ya. Dan Palestina tentu akan memberi perlawanan juga. Malaysia apalagi negara tetangga yang selalu ingin bersaing dengan Indonesia di semua level. Termasuk di U16 ini. Jadi kita tunggu saja permainan arkan kakak dan kawan-kawan di Pakansari nanti melawan Uni Emirat Arab. Saya pikir Indonesia bisa menanglah dengan melihat permainan-permainan sebelumnya Indonesia punya modal untuk menang. Karena tim ini komplit. Tim ini punya kecepatan, punya skill individu yang baik, strategi yang baik. Bisa bola-bola pendek, bisa juga crossing. Jadi ini sudah sepak bola modern. Dan saya harap di pertandingan melawan Uni Emirat Arab, semua itu kembali dilakukan arkan kakak dan kawan-kawan. Demikian teman-teman, ulasan kita di hari ini dan kita tunggu pertandingan berikutnya. Kita tunggu pertandingan nanti dan tentunya tetap di stay di channel ini dan salam olahraga.